Penasihat hukum dari Terdakwa Kuat Maruf juga mempertanyakan status Justice Collaborator yang disandang Richard Eliezer. Ahli hukum pidana Muhammad Arief Setiawan menyebutkan pemberian status JC dibatasi hanya untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang. Namun LPSK menurut Arief Setiawan juga diberi wemenang oleh undang-undang untuk memberikan status JC di luar tindak pidana yang sudah ditentukan. Terkait dengan Justice Collaborator yang diatur dalam undang-undang 31 tahun 2014. Untuk jenis tindak pidana apa sepengetahuan saksi ahli yang dapat diberikan kepada seseorang status JC tadi? Ya kalau Justice Collaborator dipahami sebagai seorang saksi yang sebenarnya dia bagian dari pelaku dari perbuatan pidana tetapi dia mau bersaksi dengan membuka tindak pidana itu, itu disebut Justice Collaborator. Nah di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status dasis kolaborator. Memang ada di bagian akhir itu ada bagian yang kemudian dari yang limitatif menjadi dibuka. Jadi itu kan tindak pidana yang sudah ditentukan. Ada tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, terorisme, narkotika, dan seterusnya perdagangan orang. Nah kemudian kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Tetapi undang-undangnya juga membuka peluang LPSK itu bisa dimungkinkan untuk di luar yang sudah dibatasi itu tadi dengan keputusan LPSK. Jadi keputusan LPSK itu jenis tindak pidana hanya apa saja. Hanya persoalnya disitu adalah kalau tadi yang disampaikan tadi yang menyangkut tentang salah satu pasal tentang jenis-jenis tindak pidana yang dibatasi tadi. Itu kan sebenarnya berkaitan dengan pasal yang lain yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk bisa menjadi justice kolaborator selain dari jenis tindak pidana itu adalah dia tidak berstatus sebagai pelaku utama. Pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan. Nah itu saya kira membatasi dari apa yang bisa dijadikan, siapa yang bisa dijadikan sebagai justice kolaborator. Intinya itu bukan sebagai pelaku utama. Itu diatur di mana saksi? Apakah di undang-undang tersebut? Saya ada di dalam undang-undang LPSK. Undang-undang LPSK? Perlindungan saksi dan korban. Dalam Sema ada saksi? Dalam Sema seingat ahli ada juga ada pembatasannya tentang itu, surat edaran mahkamah agung maksudnya.